Pabrikan besar motor listrik yang juga menjadi pemasok balap Moto E selama 4 tahun berturut-turut, Energi K Motor Company, dinyatakan sudah tamat riwayatnya alias bangkrut. Rapa Dewan Direksi yang diadakan pada 14 Oktober 2024 lalu, telah memutuskan untuk melakukan likuidasi kebangkrutan. Ada situasi krisis yang terjadi dalam perusahaan. Para karyawan melakukan wogok kerja karena masa depan mereka belum pasti. Karyawan Energi K terikat kontrak, tetapi kontrak mereka berakhir pada 22 Oktober. Selain itu, juga para eksekutif Energi K telah diusir dari gudang. Selain itu, para eksekutif Energi K juga telah diusir dari gudang setelah penyelesaian utang yang dinegosiasikan. Para pekerja, pemerintah daerah, dan Dewan Energi K juga telah mengadakan pertemuan selama beberapa minggu terakhir, tetapi pertemuan baru-baru ini tak membuahkan hasil, bahkan semakin memperburuk situasi. Meskipun para pentingi perusahaan sudah berupaya mencarikan suntikan dana dan investasi baru, serta memonetasi perusahaan dengan lebih baik, satu-satunya jalan keluar dan tak mungkin dielakkan lagi adalah dengan menyatakan bangkrut. Untuk membayar hutang dan kewajiban kepada para kreditur, Dewan memutuskan untuk menjual semua aset perusahaan daripada mencoba mencarikan pemilik baru. Penyebab utama bangkrutnya perusahaan ini, yang dikurangnya respon masyarakat terhadap sepeda motor listrik. Meskipun bukan berarti produknya buruk, tapi biaya produksi yang sangat tinggi, namun jangkauan pemasaran masih rendah, dan permintaan terhadap motor listrik masih sangat kecil. Kita tahu banyak konsumen bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia, masih pada angkan migrasi ke motor listrik, dengan alasan harga yang masih sangat tinggi dan kurang praktis, karena jarak tempoh yang masih sangat terbatas. Energi ke motor cycle sendiri, merupakan pabrikan motor listrik terkemuka yang berasal dari Italia. Merek ini populer, karena pernah menjadi pemasok tunggal palapan MotoE selama 4 tahun berturut-turut, dari 2019 sampai dengan 2022. Produk-produk motornya pun juga keren keren sob. Mereka populer dengan motor listrik berjenis sport, diantaranya ada Energi Keiko, Eco Plus sebagai sport firing, lalu Energi Kexperia sebagai sport firing touring, dan Energi Ke easy-easy 9, dan EVA Reveal sebagai sport racket. Paling populer tentu adalah Energi Keiko dan Eco Plus, karena memang desainnya paling keren diantara motor lainnya. Energi Keiko Plus, Mamu menempuh 400 km dalam sekali pengecasan, karena memiliki kapasitas baterai sebesar 21,5 kWh, dan memiliki torsi sebesar 215 Nm. Powernya sekitar 145 hp, dengan kecepatan maksimal mencapai 240 km per jam. Akselerasinya pun juga mantap, dimana dapat melacu dari dia mencapai kecepatan 100 km per jam, hanya dalam waktu 2,6 detik saja. Nah, motor-motor dari Energi Ke ini, juga pernah dipasarkan di Indonesia, sejak 2022 lalu, lalu agen Utomo Corp. Ada tiga varian yang dibawa masuk ke Indonesia, yaitu Energi Keiko Plus, Energi Keiko Reveal, dan Energi Keiko Eva EZ-EZ9. Ketikanya dijual dengan harga fantastis, antara 1 sampai dengan 1,3 miliar rupiah. Motor listrik Energi Ke juga pernah digunakan untuk pengawalan acara penting, seperti KTTG20 di Bali, dan kunjungan Post Franciscus. Pada tahun 2022 lalu, 88 unit motor listrik Energi Keiko EZ-EZ9, dan 1 unit Energi Keiko Xperia, digunakan untuk mengawal delegasi KTTG20 di Bali. Motor listrik ini, digunakan untuk mendukung program energi bersih, dan pengamanan acara. Terima kasih telah menonton!